Terima kasih Anda terus di Mata Najwa, malam ini kita sama-sama belajar dari Hugeng. Mas Rama, Anda membawa barang-barang memorabilia, boleh saya minta untuk diceritakan apa-apa saja. Itu semuanya kepilihan punya General Hugeng ya? Iya, Alhamdulillah ini punya Eyang, warisannya Eyang. Ya inilah warisannya, saya bawa buku mutasi, ini ada buku mutasi untuk kita, siapa saja yang masuk ke rumah Eyangkung, enggak terkecuali anak cucu, itu harus isi, harus isi. Isi buku keluar masuk? Iya, dan tidak boleh diisi sama siapa-siapa ya, harus diisi sendiri. Mencatat, boleh dibuka enggak contohnya Mas Rama? Itu karena apa, karena saking disiplinnya General Hugeng? Iya, beliau sangat-sangat disiplin sekali, dan ingin mengajarkan kepada kita, untuk apa yang kamu tulis, tanggung jawab. Boleh sambil ditunjukkan enggak, biar pemirsa Matan Najwa bisa lihat? Itu tulisan Eyang Hugeng? Iya, tulisan Eyang. Kalau yang merah ini bertanda, warning. Kalau yang biru, hitam itu, ya oke lah. Boleh enggak dibacain satu, dua kalimat apa misalnya? Contoh, Didit datang bawa oleh-oleh Bapau. Jam 20.30 tidur. Itu hari Jumat, tanggal 3, bulan 9, tahun 1990. Anda pernah kenal tegur enggak Mas Rama? Saking disiplinnya mungkin, dan Anda tinggal bersama Eyang? Sering sih. Sering? Sering. Karena? Saya enggak nulis. Karena tidak menulis itu? Saya enggak nulis, beliau marahnya cuma enggak langsung ke saya, tapi menegur orang lain, tapi ada saya di situ. Dan maksudnya semua itu perlu ditulis untuk menjaga? Iya, menjaga. Bahkan, Mbak Nana, ini saya juga bawa, selain buku ini, saya juga bawa tape recorder ini. Tape recorder ini adanya di sebelah telpon. Jadi di sebelah telponnya di rumah Eyang itu, ini ada di sini telpon, ini tape recorder, terus ini nanti dicolok ke sini. Ini ke gagang telpon. Jadi kalau misalkan seumpama Mbak Nana telpon, saya bilang kung ada Mbak Nana telpon, terus nanti sebelum beliau angkat telpon, beliau akan catat dulu ada buku seperti ini, tapi yang kecil, ukuran kecil. Jam berapa dia tulis, Eyang nulis, lalu dia rek dulu, dia ngomong sama Mbak Nana. Jadi setiap percakapan juga direkam? Setiap. Setelah selesai tutup, dia lihat, Eyang akan lihat ini ada angka-angkanya, akan ditulis di situ, angkanya, keperluannya apa, nanti dari situ Eyang pindah ke buku besar. Bahkan kalau Eyang kemana-mana, yang di bawah yang ini. Ini selalu akan ada di sakunya Eyang. Kemana-mana, kemana-mana. Bahkan ini saya masih punya beberapa kaset, di sini ada kaset obrolan Eyang Kung, wafatnya Bung Karno, bersama dengan Om Mas Agung sama Om Guntur, ini ada di sini. Ini semua banyak sekali, ada wafatnya Ibu Fad, ada rekamannya juga. Dan itu berisi percakapan, perbincangan General Hugeng dengan orang-orang tentang berbagai topik apa menyambut hari itu. Bahkan Eyang kan juga siaran radio, little things means a lot, artinya kan hal kecil tapi sangat bermanfaat. Nah, Eyang selalu merekordnya, semua rekaman itu direkord. Bahkan ini bersama dengan Ibu Eska Murti, dengan Bung Tomo, dengan Bung Hatta. Semua direkam. Semua ada. Dan itu warisan paling berharga. Cuma itu yang beliau tinggalkan. Cuma itu yang ditinggalkan untuk anak-anak. Tapi itu rasanya tidak ternilai. Ya. Sangking berharganya sampai sudah tidak ternilai lagi. Ya. Luar biasa. Tadi Pak Didit katakan selama pensiun tidak punya apa-apa, jadi menyambung hidup pensiun itu dengan melukis, dengan menjadi penyiar radio. Ya, saya juga baru tahu Mbak, kalau saya dibiayai kuliah itu dari hasil jual lukisan beliau. Bahkan pada satu saat di buku, waktu beliau jadi Menteri Yuran Negara pun, itu kita juga baru tahu keluarga dari cerita yang ada di buku itu, bahwa Bapak sampai jual sepatu dinasnya. Bayangkan menjual sepatu dinasnya. Yang dikasih tugas untuk menjual itu drivernya Bapak, supirnya Bapak. Jadi supirnya Bapak itu duduk termenung, dekat mobil, lalu sekretarisnya Bapak liwat Pak Darto. Menegur supirnya, Pak Ocok namanya. Kok kelihatan sedih kenapa? Saya dapat tugas dari Bapak katanya. Apa tugasnya? Suruh jualin sepatunya Bapak. Tapi ukurannya Bapak kan kakinya cukup lumayan lah untuk orang kita besar, jadi sulit. Ada yang pas gitu. Akhirnya Pak Darto sekretaris itu membawa sepatu itu dan menghubungi rekan Mas Darto, yang akhirnya kebetulan kakinya pas, cocok, nomor 43. Akhirnya dibayar sepatu itu dan uangnya diserahkan kepada driver Bapak. waktu Bapak tanya sama driver ini kan gak berani bohong drivernya ini. Dan akhirnya menyampaikan bahwa yang menjualkan ini sekretarisnya Bapak dan lain sebagainya. Akhirnya pagi-pagi, waktu masuk ke kantor ketemu sama sekretaris beliau itu, Bapak langsung rangkul sekretarisnya Ampera. Ampera. Amarat peneritaan rakyat. Amarat menjual sepatu. Menjual sepatu. Luar biasa. Jadi kita juga tahu bahwa kita itu dibesarkan ya dari hasil dia jual lukisan. Karena begitu meninggal itu, saya sempat lihat gaji Bapak itu 10.000 rupiah. Masih dipotong untuk asuransi apa, jadi yang diterima itu 7.500. Pensiunannya? Lalu ada penyesuaian tahun 2004, itu menjadi 1.600.000 rupiah, itu gajinya Bapak. Jadi begitu beliau meninggal ya tentu Ibu mendapat tidak penuh setengahnya, jadi uang pensiun Ibu itu ya 800 ribuan sekian lah. Itu pun kita baru tahu sejak kita bongkar waktu beliau meninggal, kita temukan surat gajinya dan lain sebagainya. Seperti itu. Menyebut lukisan, saya tahu Pak Bang Pandana Baban juga salah satu yang beruntung yang dapat lukisan. Iya. Boleh ditunjukkan, jadi ini lukisan dari General Hugeng, tapi waktu itu Anda nggak beli ya Bang? Ini hadiah? Jadi ini hadiah, waktu saya menikah tahun 1971, Pak Hugeng sama Tante Meri datang, resep perkawinan itu, dan tidak ada kado, tidak ada bawa kado. Nah kemudian dia tahu anak saya pertama lahir tahun 1972, putri nama-bahan lahir, dia kasih ini ke saya. Ini lukisan bapakku, Makaryo. Oh bukan main Pak, terima kasih. Biar kau ingat terus saya. Oh jadi lukisan bapaknya dikasihkan itu. Inilah lukisan yang diberikan ke saya, dan disitu dituliskan, Every Cloud Has Its Silver Lining. Hugeng. Kepulauan tahun 1972. Gitu loh. Kepisan dari Hugeng. Kepisan dari Hugeng. Baik. Kita harus break. Setelah ini saya juga akan bertanya kepada penulis buku Dunia Hugeng, 100 Tahun Keteladanan. Ada banyak sekali kisah-kisah menarik tentang ini. Apa benang merah yang mengikat berbagai kisah itu? Kita akan tanya ke penulisnya setelah Fariwara. Tetap di sini. Terima kasih.